Saudara bisa dibilang terungkapnya kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang ini adalah karena Rafael Aluntri Sambodo terseret kasus penganiayaan berat anaknya Mario Dandi. Gara-gara anaknya yang kerap flexing atau pamer kekayaan, harta tak wajar mantan pejabat di Jen Pajak tersebut terungkap hingga akhirnya jadi pesakitan. Inilah rekaman video penganiayaan Mario Dandi, anak mantan pejabat di Jen Pajak Rafael Aluntri Sambodo terhadap D, anak pengurus GP Ansor 20 Februari lalu. Siapapun pasti akan menahan nafas melihat korban ditendangi berulang kali hingga tak berkutik. Belakangan juga muncul video flexing alias aksi pamer kekayaan Mario, mulai naik mobil mewah Jeep Rubicon hingga motor gede Harley Davidson. Gara-gara rentetan ulah anaknya, terungkap harta tak wajar Rafael. Tak main-main, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara 31 Desember 2021, total hartanya mencapai 56,1 miliar rupiah. Tegas, 24 Februari, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mencopot Rafael dari jabatannya. Rafael pun diperiksa KPK, 30 Maret 2023 ia ditetapkan sebagai tersangka, diduga menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah dan TPPU 94,6 miliar rupiah selama 20 tahun terakhir melalui perusahaan konsultan pajak miliknya PT. Arta Mega Ekadana. Sang anak Mario Dandi kemarin sudah memasuki sidang tahap akhir, ia dituntut jaksa 12 tahun penjara. Sama-sama jadi pesakitan, kini giliran Rafael Aluntri yang harus menghadapi meja hijau. Tim Liputan Ames TV melaporkan.